Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang cahaya dan alat optik Nah di bab ini untuk kompetensi dasarnya KD 3.12 adalah menganalisis sifat-sifat cahaya Pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung Serta penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan manusia Mata dan serangga dan juga prinsip kerja alat optik Untuk KD 4.12 menyajikan hasil percobaan tentang pembentukan bayangan pada cermin dan lensa Nah ini bab terakhir di kelas 8 Untuk peta konsepnya disini materinya kan cahaya dan alat optik Jadi kita akan belajar tentang cahaya dan juga tentang alat optik Nah cahaya itu punya sifat-sifat khusus, sifat khas Yang pertama ada merambat lurus, dapat dipantulkan, menembus benda bening Dapat diuraikan dan juga dapat dibiaskan Nah untuk sifat yang dapat dipantulkan ini Diterapkan pada cermin Pada cermin datar, cermin cembung, cermin cekung Jadi cahaya dapat dipantulkan melalui benda-benda yang Seperti cermin yang mengkilap Yang dia itu punya bayangan yang bisa kita lihat Nah kalau dapat dibiaskan Yang pembiasan ini melalui lensa Ada lensa cembung, ada lensa cekung Nah dari kedua lensa ini Mereka bisa membantu cacat mata Yaitu ada miopi, jadi dibantu dengan lensa cembung Presbiopi dibantu dengan lensa cembung dan cekung Lalu hipermetropi dibantu dengan lensa cekung Nah untuk alat optik disini ada yang alami, ada yang buatan Yang alami itu siapa? Yaitu mata kita Kalau mata kita ini punya bagian-bagian yang berperan dalam proses melihat Yaitu ada cornea, kemudian ada pupil, iris, lensa, dan juga retina Sedangkan alat optik buatan itu bisa berupa kamera, loop, mikroskop, periskop, teleskop, dan yang lainnya Masih banyak lagi Seperti itu Nah untuk pertemuan kali ini Jadi cahaya dan alat optik akan dibagi menjadi dua pertemuan Pertemuan yang sekarang Ini tujuan pembelajarannya Yang pertama siswa dapat melakukan pengamatan fenomena terkait pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari Lalu siswa dapat mencermati proses pembentukan bayangan pada cermin Submateri bahasannya kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya Lalu pembentukan bayangan pada cermin Oke ke materi pertama sifat cahaya Sifat cahaya itu pertama kita harus tahu dulu cahaya ini apa Cahaya adalah bentuk gelombang elektromagnetik dalam kurun frekuensi geter tertentu yang dapat ditangkap oleh mata manusia Jadi kalau dia tidak bisa ditangkap oleh mata manusia berarti itu bukan cahaya Cahaya itu hanya bisa ditangkap oleh mata manusia Yang disebut cahaya adalah ketika dia bisa dilihat manusia Itu maksudnya Cahaya ini merambat lurus maksudnya apa Jadi ketika cahaya itu ada penghalangnya Nah dia kan merambat lurus nih Kalau ada penghalangnya maka yang ada penghalangnya ini membentuk bayangan Jadi tidak kelihatan karena dia merambat lurus ketutupan cahayanya Jadi dia terbentuklah bayangan hitam Nah pada saat matahari bersinar cerah contohnya ya Berkas cahaya merambat membentuk garis lurus ketika cahayanya mengenai sebuah benda Maka akan terbentuk bayang-bayang di belakang benda tersebut Jadi kayak misalnya ada pohon kena cahaya matahari Nanti pohonnya itu ada bayangan pohonnya karena dia menutupi cahaya yang merambat lurus itu Nah bayang-bayangnya ini kalau yang bentuk warnanya gelap itu bayang-bayang inti namanya umbra Sedangkan yang bayang-bayangnya warnanya kabur itu namanya penumbra Seperti ini Misalnya ini kita kasih cahaya bolanya Bolanya akan membentuk bayangan Karena cahaya merambat lurus ketika ada penghalang Maka si penghalang ini akan terbentuk bayangan Bayangannya ada yang gelap ada yang buram Nah yang paling gelap ini namanya umbra Yang buram ini namanya penumbra Begitu Oke berikutnya Oke berikutnya Cahaya dapat dipantulkan Nah kalau cahaya dipantulkan ini ada yang permukaannya rata Ada yang permukaannya tidak rata Kalau permukaannya rata namanya pemantulan teratur Tapi kalau permukaannya tidak rata itu namanya pemantulan baur Nah di pemantulan yang baur ini Jadi ketika cahaya datang Dengan sudut yang sama Ini ada 4 cahaya datang ya Yang warna biru itu cahaya datang atau sinar datang Sudut yang sama tapi ketika memantul Sudut pantulnya itu beda Cahaya yang terpantulkannya itu arahnya beda Sudutnya beda Nah tapi waktu di yang permukaannya ini rata Sinar datang, sinar pantul Sinar datang, sinar pantul Semuanya teratur Sudutnya sama Makanya disini namanya pemantulan baur Karena cahaya yang terpantulnya itu membaur Atau arahnya ke segala arah gitu ya Tapi kalau yang di permukaan yang rata Namanya pemantulan teratur Karena semuanya teratur ke sudut yang sama Seperti itu Nah di bagian yang permukaannya rata ini Berlaku hukum senelius tentang pemantulan cahaya Yang pertama sinar datang, garis normal, dan sinar pantul Itu terletak pada satu bidang datar Ada iklan ya Sinar datang, garis normal, dan sinar pantul Terletak pada satu bidang datar Jadi ini terletak pada satu bidang datar Lalu yang kedua besar sudut sinar datang Sama dengan besar sudut sinar pantul Jadi disini mediumnya Permukaannya Yang rata ya Sinar datang Kemudian sinar pantul Dan juga garis normal Itu terletak pada satu bidang datar Nah garis normal ini adalah garis yang tegak lurus terhadap bidang Jadi kalau bidangnya miring Maka garis lurusnya miring gitu Itu namanya garis normal Jadi yang tegak lurus dengan bidang adalah garis normal Ini garis normalnya, ini bidangnya Sinar datang dan sinar pantulnya Ini besar sudutnya sama Jadi kalau misalnya dia terhadap Terhadap medium atau terhadap bidangnya itu Sudutnya adalah 45 derajat misalnya ya Ini 45 derajat Nah maka ketika terpantul pun terhadap bidangnya Terhadap permukaannya itu juga Sinar pantulnya 45 derajat Atau terhadap garis normal 45 derajat Maka yang pantulnya terhadap garis normal juga 45 derajat Begitu Selanjutnya Yang ketiga Sifat cahaya itu dapat dibiaskan Nah pembiasan ini terjadi pada medium yang punya kerapatan yang berbeda Jadi kalau tadi Di satu bidang Cuma di yang udara aja Tapi ada bidangnya Bidang yang lurus Kalau yang di pemantulan Tapi kalau yang dibiaskan ini ketika dia masuk ke dalam Dua buah benda yang punya kerapatan berbeda Hukum sineliusnya juga ada Sama seperti pada pemantulan Sinar datang garis normal dan sinar bias Kalau tadi sinar pantul ini sinar bias Terletak pada satu bidang datar Lalu perbandingan proyeksi sinar datang dan sinar bias pada bidang batas Antara dua medium merupakan bilangan tetap yang disebut sebagai indeks bias Jadi ini Jadi dari dua buah medium Disini contohnya mediumnya adalah dari udara ke kaca pelan paralel udara itu adalah medium gas Yang mana dia itu punya kerapatan yang renggang Sedangkan kaca pelan paralel ini adalah padat Antara benda padat sama gas itu yang lebih rapat adalah yang padat Nah jadi ketika dia masuk ke medium dari renggang ke medium yang rapat Maka dia itu akan mendekati garis normal Nah garis normalnya itu kita bisa ambil mana aja Jadi misalnya sinar datang Nah ini diambil garis normal yang tegak lurus terhadap bidang Jadi tegak lurus terhadap bidang dari si kaca pelan paralel Ketika dia masuk ke dalam kaca pelan paralel Dia itu akan mendekati si garis normal Kenapa bisa? Jadi diibaratkan dalam proses pembiasaan ini sama seperti kita berjalan di tempat yang ramai atau sepi Jadi misalnya di udara ini karena dia renggang Jadi orangnya sedikit Tapi pas di kaca pelan paralel orangnya banyak Jadi ketika kita dari tempat yang orangnya sedikit Jalannya bebas kan Tapi pas orangnya ramai Desek-desekan Akhirnya kita mendekat ke bagian yang sini Yang normalnya Terus pas keluar lagi dari kaca pelan paralelnya Orangnya sedikit Jadi kita bisa jalan ke tempat yang lebih jauh dari garis normalnya Seperti itu Nah garis normalnya disini ada dua Ada yang ini Ada yang ini Pokoknya dia dibuat garis tegak lurus terhadap bidangnya Nah ini namanya sinar datang Namanya sinar bias Nah yang di dalam ini juga sinar bias Tapi sinar biasnya Kalau di luar Sama-sama di udara Sudutnya itu Besarnya sama terhadap garis normal Tapi ketika dia masuk ke medium yang berbeda Sudutnya akan berbeda Oke Jadi kesimpulannya Kalau dari medium yang Kurang rapat Ini namanya kurang rapat ya Dari medium yang kurang rapat Ke medium yang lebih rapat Maka sinar biasnya akan mendekati Garis normal Tapi kalau dari medium yang Lebih rapat Ke medium yang kurang rapat Maka sinar biasnya akan menjauhi Garis normal Seperti itu Nah untuk persamaannya Disini ada yang namanya Indeks bias kan Indeks bias itu Besarnya adalah C bagi Cn Cnya ini adalah Cepat rambat cahaya di ruang hampa Satuannya meter per sekon Cn ini adalah Cepat rambat cahaya Dalam medium optik Kalau di dalam gambar ini Kaca pelan paralel Bisa juga di Medium optik yang lainnya Seperti itu Selanjutnya Sifat cahaya itu Dapat diuraikan Jadi sifat cahaya ini Dapat dibagi-bagi Nah ini peristiwanya Terjadi pada Proses pembentukan pelangi Ini namanya Istilah yang kita kenal Itu namanya dispersi Jadi cahaya itu Sebenarnya kan satu warna Warna putih Tapi ketika dia Apa ya Masuk ke dalam suatu objek Dia itu bisa dibiaskan Menjadi beberapa warna Ini juga yang menyebabkan Kita bisa lihat Daun itu warnanya hijau Kemudian Apa lagi ya Tanah itu warnanya Ada yang coklat Ada yang merah Seperti itu Nah itu juga karena Si benda-benda tersebut Bisa menyerap Satu warna Tapi yang lainnya Dipantulkan Jadi dia menyerap Menyerap Beberapa warna Maaf Memantulkan satu warna Menyerap beberapa warna Misalnya daun Kita bisa lihat Warnanya hijau Karena cahaya itu Warna putih Kemudian si daun ini Memantulkan warna hijau Menyerap yang lainnya Jadi kita bisa lihat Warnanya hijau Karena dia memantulkan Warna hijau Cahaya yang diserap itu Yang lainnya Yang dipantulkan Warnanya hijau Jadi warnanya Kelihatan sama mata kita Adalah hijau Lalu cahaya dapat Menembus benda bening Nah ini Kayak misalnya Kita lihat Cahaya matahari Masuk ke dalam Jendela Masuk ke dalam ruangan Itu artinya Cahaya dapat Menembus benda bening Tapi kalau Bendanya tidak bening Kayak dinding Nah ini akan Membentuk bayangan Sama seperti pada Sifat yang pertama Yaitu cahaya merambat lurus Jadi ketika Bendanya itu Bening Cahayanya bisa diteruskan Tapi kalau Bendanya Tidak bening Bendanya itu Gelap Pasti akan membentuk Bayangan Seperti itu Selanjutnya Pembentukan bayangan Pada cermin Nah cermin ini Merupakan Bentuk nyata Dari adanya Pemantulan cahaya Jadi pembentukan Bayangan pada Cermin datar Pertama ya Jadi ada Cerminnya itu Ada datar Ada cekung Ada cembung Nah untuk yang pertama Cermin datar dulu Sifat bayangannya Adalah Bersifat maya Maya itu Maksudnya Tidak nyata Jadi bayangan itu Sifatnya maya Tidak nyata Tidak ada beneran Adanya dia Di belakang cermin Jadi adanya di cermin Makanya dibilangnya maya Kalau di luar cermin Baru nyata Kayak kita nih Kita kan ada di luar cermin Berarti kita ini nyata Lalu tinggi bayangan Sama dengan tinggi bendah Jadi kalau misalnya Bercermin Tingginya 150 cm Maka di cerminnya Ini juga 150 cm Dengan syarat Itu cermin datar Jadi perbesarannya Satu Karena Tidak ada Tidak lebih besar Dari aslinya Atau lebih kecil Dari aslinya Jarak bayangan ke cermin Sama dengan Jarak benda ke cermin Karena tidak ada perbesaran Posisi bayangan itu Sama tegak Dengan posisi benda Dan menghadap Berlawanan arah Dengan benda Jadi kalau kita Bercermin Angkat tangan kanan Kelihatan di cermin itu Orangnya ngangkat tangan kiri Itu yang dimaksud Berlawanan Terus tegak ini Maksudnya Kepalanya sama-sama di atas Jadi pas kita Bercermin Kepala kita di atas Ya dicermin Kepalanya di atas Gitu Nah Kemudian dalam proses Pembentukan bayangan Pada cermin ini Kalau misalnya Kita bercermin Di satu cermin Kita cuma lihat Satu bayangan kan Tapi kalau kita Bercermin di dua cermin Nah cerminnya itu Membentuk sudut Ketika sudutnya 120 derajat Dia bisa ada Dua bayangan Waktu sudutnya 72 derajat Dia bisa ada Empat bayangan Waktu sudutnya 50 derajat Bisa ada Hampir enam bayangan Nah Ini didapatkan Dengan rumus Seperti ini Rumusnya adalah N sama dengan 360 derajat Dibagi alpha Dikurang satu N ini adalah Banyak bayangan Kemudian 360 derajat itu kan Satu putaran sudut ya Kemudian Alpha ini adalah Sudut Antara dua cerminnya Jadi sudutnya berapa Cerminnya Kemudian Dikurang satu Jadi contoh 120 derajat Yang kita pakai ya 360 derajat Dibagi 120 kan Tiga Tiga kurang Satu Itu sama dengan Dua Makanya bayangan yang terbentuknya Adalah Dua Seperti itu Jadi itu dia Untuk proses Pembentukan cermin Pembentukan bayangan Pada cermin datar Contoh Contoh soal Dua buah cermin datar Membentuk sudut 60 derajat Satu sama lain Tentukan jumlah bayangan Yang terbentuk Nah sudutnya 60 derajat Berarti tulis dulu Diketahui Diketahui Alfanya 60 derajat Kemudian yang ditanya Berapa N nya Banyak bayangannya kan Ditulis Jawabannya Tulis dulu Rumusnya N sama dengan 360 Dibagi Alpha Kurang 1 Alfanya adalah 60 derajat Jadi 360 derajat Dibagi 60 derajat Dikurang 1 360 Bagi 60 N nya boleh dicoret 36 bagi 6 Itu 6 Jadi N nya Sama dengan 6 Dikurang 1 6 kurang 1 Sama dengan 5 Jadi bayangan Yang terbentuk Adalah 5 buah Bayangan Selanjutnya Pembentukan bayangan Pada cermin cekung Nah kalau pada cermin cekung Ini Ada 3 aturan umum Yang membentuk Dari sinar istimewa Jadi ada sinar istimewa Di cermin cekung Yang pertama Sinar datang Sejajar sumbu utama Dipantulkan ke titik fokus Yang kedua Sinar datang Melalui titik fokus Dipantulkan Sejajar sumbu utama Dan yang ketiga Sinar datang Melalui pusat kelangungan Dipantulkan kembali Nah ini gambarnya Jadi Di sini Cermin cekung itu Dilihatnya dari Sebelah kiri ya Jadi ini cekungnya Kalau dilihat dari Sebelah kanan Ini namanya cembung Nah kalau misalnya kita bingung Ini cerminnya cekung Atau cembung Lihat aja Arsirannya di mana Kalau arsirannya di kanan Ini berarti kita lihat Sebelah kiri Oh ini cekung Tapi kalau arsirannya Di sebelah sini Berarti cembung Nah sifat yang pertama Sinar datang Sejajar sumbu utama Dipantulkan ke titik fokus Jadi ketika Ini namanya Sinar datang Panahnya ke sini ya Ini sumbu utama Ini sumbu utama Ini titik fokus Ini Dua kali titik fokus Ini pusat kelangkungan Maaf Ini pusat kelangkungan Ini dua kali Titik fokus juga Ini pusat kelangkungan juga Kemudian ini adalah bagian cerminnya Jadi kalau di aslinya itu Sebenarnya cermin ini Membentuk lingkaran Gitu Jadi membentuk lingkaran Makanya disini namanya Pusat kelangkungan Disini titik fokus Oke Jadi titik fokus adalah Setengah kali dari Pusat kelangkungan Atau disini namanya Jari-jari Dia setengah dari jari-jari Gitu Jadi sifat yang pertama Sinar datang Sejajar sumbu utama Sejajar nih Kalau dia masuk Kena cermin cekungnya Maka dia dipantulkan Ke titik fokus Nah sifat yang kedua Sinar datang melalui Titik fokus Dipantulkan sejajar sumbu utama Jadi kalau sinar datang Kena titik fokus Terus pas kena cermin Pas kena cermin Dia dipantulkannya Sejajar sumbu utama Dan yang terakhir Sifatnya Kalau sinar datang Melalui pusat kelangkungan Maka dipantulkan kembali Jadi pas dia kena Pusat kelangkungan Kena cermin Dipantulkannya Searah Balik lagi Lalu berikutnya Kita sebut ini Jadi dari Cermin ke titik fokus Ini namanya ruang 1 Jadi kalau misalnya Di soal Suka ada pertanyaan Benda di ruang 1 Itu bayangannya Seperti apa Nah yang dimaksud ruang 1 Adalah Ruang antara Cermin dan titik fokus Lalu ruang 2 Adalah antara titik fokus Dan Pusat kelangkungan Lalu ruang 3 Adalah Di setelah pusat kelangkungan Jadi sebelah sananya lagi Sampai sana Itu namanya ruang 3 Lalu ruang 4 Adalah yang ada Di belakang cermin Ini namanya belakang cermin Karena cerminnya Di sebelah sini Jadi ini belakang cermin Jadi 1 2 3 4 Gitu Oke Selanjutnya Ini Pembentukan bayangannya Jadi kalau misalnya bayangannya Ditaruh di ruang-ruang tadi Itu Bendanya ditaruh di ruang-ruang yang tadi Yang ada ruang 1 Ruang 2 Ruang 3 Ruang 4 Maka sifat bayangannya Seperti apa Pertama Kalau benda di luar pusat kelangkungan Jadi ada di ruang 3 Ini namanya ruang 3 kan Sebelah sana tadi Sebelah kanan Kirinya M Atau pusat kelangkungan Atau bisa juga disini namanya 2R Maaf ini R Ini setengah R Atau 2R Karena ini R Pokoknya ini itu 2 kali dari sebelah sini Nah di sebelah sini Bendanya Nah kita Untuk membentuk bayangannya itu Jadi untuk membentuk bayangan Kita butuh 2 cahaya Atau 2 sinar Atau lebih Minimal 2 sinar Nah disini Pakai 2 sinarnya itu Pertama Sinar datang Sejajar sumbu utama Nah Pas sinar datang Sejajar sumbu utama itu Harus ngenain si bendanya Sinar datang Sejajar sumbu utama Dipantulkan ke titik fokus Ini cahaya pertama Yang kedua Harus kena benda Ingat Sinar datang Menuju Melalui titik fokus Dipantulkan Sejajar sumbu utama Akhirnya mereka nih 2 cahaya pantulnya Ketemu disini Nah kita tarik garis Dari Bidang Dari si Sumbu utamanya Ke Titik pertemuannya Itu namanya bayangannya Nah ketika bendanya ada di ruang 3 Atau di Setelah pusat kelengkungan Bayangan yang terbentuk Ternyata di antara M dan F Artinya ini terbentuk di ruang 2 Gitu Jadi kalau bendanya di Ini pada cermin cekung ya Kalau bendanya di ruang 3 Bayangannya di ruang 2 Lanjut Nah kalau bendanya itu di pusat kelengkungan Sifat bayangannya ini Nyata terbalik sama besar Oh iya kita lihat Nyata terbalik di perkecil Jadi bayangannya kenapa nyata Karena ada di depan cermin Terbalik Karena dia berlawanan sama bendanya Kemudian di perkecil Tadinya bendanya lebih besar Disini jadi lebih kecil Gitu Nah yang kedua ini Kita lihat gambarnya Jadi disini cahaya Ada 2 juga Sama ya Pakai 2 cahayanya itu sama Sinar datang sejajar sungguh utama Dipantulkan melalui titik fokus Lalu sinar datang Melalui titik fokus Dipantulkan sejajar sungguh utama Nah ketika ditarik Garis pertemuannya Ternyata Dia ada di Bayangannya ada di titik yang sama Jadi bendanya di pusat kelengkungan Ternyata bayangannya juga di pusat kelengkungan Ukurannya sama Tapi Kalau ini bayangannya terbalik Nah sifatnya nyata Karena dia ada di depan cermin Jadi kalau di ruang 1, 2, 3 Terbentuk bayangannya Itu berarti bayangannya Nyata Nah ini di pusat kelengkungan Kemudian Kalau benda ada di ruang 2 Ada di antara fokus dan pusat kelengkungan Sifatnya itu nyata terbalik diperbesar Coba kita lihat gambarnya Ini bendanya di ruang 2 Sinarnya sama Sinar datang Ini yang paling gampang emang ya Sinar datang sejajar sungguh utama Dipantulkan melalui titik fokus Sinar datang melalui titik fokus Dipantulkan sejajar sungguh utama Nah pertemuannya ada di sini Bendanya yang di ruang 2 Ternyata bayangannya di ruang 3 Tadinya dia bendanya tegak Eh bayangannya terbalik Adanya di depan cahaya Berarti nyata Gitu Nah terus ukurannya Tadinya kecil Jadi lebih besar Berarti diperbesar Nah ini Sudah pasti ya Jadi kalau misalnya di ruang 3 Pasti sifatnya seperti ini Adanya di ruang 2 Kalau bendanya di ruang 2 Pasti sifatnya seperti ini Bayangannya ada di ruang 3 Gitu Kemudian Yang keempat Kalau bendanya ini ada di titik fokus Kita lihat Kalau di titik fokus Nah disini Sinar datang sejajar sungguh utama Dipantulkan melalui titik fokus Sinar datang melalui pusat kelengkungan Dipantulkan kembali Nah tapi Ternyata bayangannya Tidak tahu ada di mana Jadi kalau pas ada di titik fokus Bendanya itu Bayangannya Bayangannya Entah ada di mana Tidak diketahui Di tempat yang Tidak terhingga Lalu yang kelima Benda di cermin Dan Antara cermin dan titik fokus Ada di ruang 1 Maka bayangannya ada di Jadi kalau bendanya di ruang 1 Disini kita pakai Sinar datang sejajar sungguh utama Melalui titik fokus Dan sinar datang melalui pusat kelengkungan Dipantulkan kembali Nah karena di sebelah sini Di ruang 1, 2, 3 Tidak terbentuk bayangan Kita tariknya di ruang 4 Ternyata mereka ketemu disini Jadi diambil garis perpanjangannya Garis dari pemantulan ya Dari pantulan Jadi bukan dari garis yang ini Karena ini kan sinar datang Jadi ini jangan ditarik garis Tapi yang pantulannya Pantulannya ditarik garis Nah ini juga karena Memantulnya arahnya sama Ditarik garis Akhirnya ternyata ketemu disini Berarti bayangannya di ruang 4 Atau di belakang cermin Nah bentuknya Tadinya kecil jadi besar Sama-sama ke atas jadi tegak Gitu Jadi itu dia bayangannya Contoh soal Oh enggak ini bukan contoh soal Ini rumus-rumusnya digunakan Rumus yang digunakan Untuk menentukan letak Jarak Perbesaran Nah kalau tadi kan kita cuma nentuin Kalau misalnya di ruang 4 Bayangannya di mana Maaf Di ruang 3 bayangannya di mana Di ruang 2 bayangannya di mana Di ruang 1 bayangannya di mana Tapi kalau ini Berapa jaraknya Untuk Persamaan pertama Yaitu 1 per SO Tambah 1 per SI Sama dengan 1 per F SO ini O nya adalah objek Objek itu berarti benda SI I nya ini image Image itu bayangan F fokus Nah kalau misalnya F nya sama dengan R per 2 Jadi ini R per 2 Jadi bisa kita ganti rumus 1 per SO Tambah 1 per SI Sama dengan 1 per F nya ini Bisa diubah menjadi 2 per R Jadi 1 per R bagi 2 1 per R bagi 2 itu berarti dibalik 2 per R Kemudian Untuk perbesarannya Ada SI per SO Atau HI per HO Ini bisa pilih salah satu Dan nilainya mutlak Ya Keterangan Di sini SO nya jarak benda ke cermin Satuannya meter SI nya jarak bayangan ke cermin F nya jarak fokus R itu panjang jari-jari Kelengkungan M ini perbesaran bayangan Berapa kali Nanti satuannya HI Tinggi bayangan HO Tinggi benda Ini baru contoh soal Cerengkung memiliki jarak fokus 20 cm Perhatikan gambar Dan hitunglah Gambarnya ini Hitunglah jarak bayangan Tinggi bayangan Perbesaran bayangan Oke Pertama kita tulis dulu Diketahui Dari soal Diketahui jarak fokusnya 20 cm Berarti f sama dengan 20 cm Lalu dari gambar Di sini bendanya berarti Ya Bendanya punya tinggi 12 cm Jaraknya 60 cm Berarti Kalau nentuin HO Tinggi benda Ingat O itu objek I itu image Objek adalah benda Image adalah bayangan Ya HO nya berarti 12 cm Karena ini jarak Berarti S SO nya 60 cm Kemudian yang ditanya Untuk pertanyaan pertama Jarak bayangan Berarti S image Lalu yang kedua Tinggi bayangan Berarti H image H itu height S itu space Jarak Perbesarannya Magnitude M Jawab SI Berarti ini pakai rumus Yang 1 per SO Tambah 1 per SI Sama dengan 1 per F Cek SO nya ada gak Ada ya SI nya ada SI nya yang ditanya Maaf F nya ada Nah kan disini Satuannya cm ya Perlu gak kita ubah Jadi meter Sebenarnya Kalau soal pengubahan Satuan meter Atau cm itu Tergantung Pertama Tergantung sama Pilihan gandanya Kalau ini soal pilihan ganda Jadi kalau misalnya Yang diminta meter Berarti kita perlu Ubah jadi meter Nah yang kedua Keseragaman Kalau kalian mau pakai Sentimeter Sentimeter semua Kalau mau pakai meter Meter semua Karena ini bukan Soal pilihan ganda Jadi gak masalah Satuannya kita gak ubah Dan ini gak masalah Gak kita ubah Karena semuanya cm Jadi kita pakai cm aja Gitu Oke Satu per so So nya 60 Satu per si Yang ditanya Satu per f F nya 20 Jadi satu per 60 Tambah satu per si Sama dengan Satu per 20 Nah kita mau cari Satu per si Berarti satu per 60 Pindah ruas Kalau ini pindah ruas Kan dia penjumlahan Tadinya di sebelah kiri Positif Berarti pindah ruas ke kanan Jadi negatif Jadi gini kan Satu per 20 Dikurang Satu per 60 Satu per 60 nya Pindah jadi negatif Kemudian kita samakan Penyebutnya Karena dia pecahan Kalau mau di jumlah Penyebutnya harus Disamakan dulu 20 dan 60 itu Punya KPK 60 Jadi kita samain Per 60 dua-duanya Yang sebelah sini Gak usah diubah Tapi yang seper 20 Kita ubah Kalau dari 20 ke 60 Kan dikali 3 Kalau bawahnya kali 3 Atasnya juga kali 3 Satu kali 3 Tiga Jadi 3 per 60 Dikurang Satu per 60 Tiga kurang Satu Dua Jadi satu Per SI Sama dengan Dua per 60 Kita akan Mau cari SI Berarti dibalik SI per satu Sama dengan 60 per dua Kalau mau cari SI Dibalik ya SI nya berarti 60 bagi dua 60 bagi dua Sama dengan 30 cm Nah jadi kita Nah jadi kita dapat Jarak benda ke Jarak bayangan ke Cermin adalah 30 cm Lalu yang kedua Kita cari HI nya HI Ini berarti Bisa pakai rumus yang ini Yang rumus perbesaran HI per HO Sama dengan SI per SO HI nya dicari HO nya ada Nih HO disini ada SI nya udah ketemu SO nya ada Nih Jadi kita tinggal masukin angkanya HI per HO nya adalah 12 SI nya adalah 30 SO nya adalah 60 Nah terus Abis itu Tinggal boleh Ngitungin nih 30 sama 60 nya Diselesai dulu Atau boleh 12 nya dipindahin dulu Terserah ya Kalau disini kita lihat Oke 12 nya dipindahin dulu Jadi Karena ini pembagian Kalau tadi penjumlahan Pindah ruas Jadi dikurang Tadinya positif Jadi negatif Tadinya negatif Jadi positif Tapi kalau dia Pembagian seperti ini Pecahan Pindah ruas Tadinya di bawah Jadi di atas Jadi di kali Gitu Nah terus Abis itu kita hitung 30 per 60 ini Bisa sama-sama Bagi 30 30 bagi 31 60 bagi 32 Jadi setengah Kali 12 Setengah kali 12 ini Bisa kayak 1 kali 12 Bagi 2 1 kali 12 Itu 12 12 bagi 2 Itu 6 Jadi HI nya Atau tinggi image nya Tinggi bayangannya Adalah 6 cm Nah sekarang kita cari Magnitude nya Atau perbesarannya Perbesaran ini Punya 2 rumus kan HI per HO Atau SI per SO Nah pertama Kita pakai ini dulu Terserah Nanti ini tuh Maksudnya Mau melihat bahwa Pakai rumus ini Atau rumus ini Hasilnya sama Kalau pakai rumus pertama HI per HO HI per HO HI nya 6 HO nya 12 Jadi 6 per 12 Sama-sama bagi 6 6 bagi 6 1 12 bagi 6 2 Jadi 1 per 2 Pakai yang SI per SO SI nya 30 SO nya 60 Jadi 30 per 60 Sama-sama bagi 30 30 bagi 31 60 bagi 32 2 Jadi sama hasilnya Setengah Nah kalau setengah itu Berarti perbesarannya gimana Kalau setengah Berarti lebih kecil Nah coba kita lihat gambarnya Kan disini Harus buat gambar ya Kita pakai Ingat cara gambarnya Pakai 2 sinar Minimal 2 sinar Kita pakai sinar Datang sejajar sumbu utama Dipantulkan Melalui titik fokus Begini Kemudian Sinar datang Melalui titik fokus Dipantulkan sejajar sumbu utama Eh ternyata ketemunya disini Ini benda kan di ruang 3 ya Ini F Ini pusat kelengkungannya Namanya P Ini bisa ganti nama apa aja ya Tergantung soalnya Kemudian ternyata Dia ketemunya disini Berarti di ruang 2 bayangannya Sifat bayangannya adalah Nyata Karena di depan cermin Terbalik Karena berlawanan dengan bendanya Di per kecil Karena ukurannya lebih kecil Dan perbesarannya pun Lebih kecil Jadi ingat tadi Bayangannya Di bentuknya Akhirnya Nyata Terbalik Di per kecil Di ruang 2 Ya Bendanya ada di ruang 3 Gitu Cara menyelesaikannya Berikutnya Pada cermin Cembung Nah pada cermin Cembung ini Pembentukan bayangannya Juga punya 3 sinar Sama Tapi Sinarnya beda ya Sinar datang sejajar sumbu utama Dipantulkan seolah-olah Dari titik fokus Kalau tadi dipantulkan menuju titik fokus Kalau ini dipantulkan seolah-olah Dari titik fokus Lalu sinar datang melalui titik fokus Dipantulkan sejajar sumbu utama Ini baru sama Yang cermin cekung Dan yang ketiga Sinar datang melalui pusat kelongungan Dipantulkan kembali Ini juga sama dengan cermin cekung Nah ini yang gambar pertamanya Sinar datang Sejajar sumbu utama Berarti ini Di sini Nah cembung kan Bedanya cekung sama cembung itu Kalau cekung Titik fokus sama pusat kelongungannya Semuanya ada di sini Di depan cermin Tapi kalau dia cermin cembung Pusat kelongungan dan titik fokusnya Ada di belakang cermin Jadi pas sinar datang Dipantulkan itu seolah-olah Dari titik fokus Lalu sinar datang Melalui Menuju titik fokus Ini dipantulkan ke sumbu utama Sejajar sumbu utama Sinar datang melalui pusat kelongungan Dipantulkan kembali Gitu Bayangannya Kalau di cermin cekung itu tadi Bayangannya ada bentuknya macam-macam Kalau di cermin cembung Sifat bayangannya itu Maya tegak diperkecil Jadi selalu sama Maya tegak diperkecil Nah persamaan yang digunakannya ini Sama seperti cermin cekung Tadi satu per ssnya itu sama Tapi jarak fokusnya itu Bernilai negatif Dan perbesarannya nilainya Mutlak Alias Selalu positif Oke ini dia Contoh dari pembentukan bayangannya Jadi ketika bendanya ini Nggak tahu ada di mana Bendanya ini ada nggak tahu ada di mana Bendanya jauh pokoknya Tapi di depan cermin pasti ya Kita kasih sinar datang Sinar datang sejajar sumbu utama Dipantulkan seolah-olah dari titik fokus Sinar datang menuju pusat kelongungan Dipantulkan kembali Nah ternyata terbentuk bayangannya disini Di belakang cermin Berarti dia Maya Maya Terus ukurannya lebih kecil Terus bentuknya sama-sama ke atas tegak Nah meskipun bendanya jauh Atau bendanya dekat Ternyata bayangannya sama Ukurannya lebih kecil Adanya di belakang cermin Berarti maya Terus bentuknya tegak Jadi mau dia jauh atau dekat Ternyata bentuk bayangannya Terus sifatnya sama Jadi mau di titik manapun bendanya Bayangannya sifatnya sama Maya tegak diperkecil Ingat jarak fokusnya nilainya negatif Jadi pas menentukan perbesaran Mungkin aja Jarak bayangannya itu negatif Karena ada di belakang cermin kan Jadi karena jarak bayangannya negatif Nilai perbesarannya itu harus dimutulakan Contoh soal Perhatikan gambar Cermin cemu memiliki jarak fokus 20 cm Jarak benda 60 cm Dan tinggi benda 12 cm Tentukan jarak tinggi dan perbesaran bayangan Oke Tulis dulu diketahui Diketahui Jarak fokusnya 20 cm Ingat kalau di cermin cembung Jarak fokusnya bernilai negatif Jadi tambahin aja negatif Supaya gak lupa Diketahuinya Jarak benda 60 cm Benda itu objek Karena jarak space Jadi SO 60 cm Tinggi bendanya Berarti H Benda berarti O HO HO nya 12 cm Terus Abis itu Yang ditanya Yang ditanya adalah Jarak tinggi perbesaran bayangan Berarti SI Jarak I Match HI Tinggi bayangan Dan M Jawab Tulis di Rumusnya dulu Untuk yang pertama Soal Bukan soal Pertanyaan pertama SI Tulis rumusnya Sama kan Nama yang cermin cekung Tapi F nya Negatif Masukin angka SO nya 1 per 60 Tambah 1 per SI Sama dengan 1 per Min 20 Terus Cari SI Sama kayak yang tadi Dipindah ruas Jadi Ini kan plus bagi min Sama dengan min Min nya boleh kita ketengahin Terus 1 per 60 Dari ruas kiri Pindah ke ruas kanan Tadinya positif Jadi negatif Sama kan penyebutnya Supaya bisa di jumlah Jadi sama-sama Per 60 Ini sama kayak tadi ya 60 bagi 20 itu 3 3 kali 1 3 Jadi sama-sama Kali 3 Supaya jadi ini Terus min sama min Kalau di jumlah Jadinya Min nya makin banyak kan Jadi min 3 Min 1 itu berarti Min 3 tambah 1 3 tambah 1 4 Jadi min 4 Per 60 Kalau mau cari SI Berarti dibalik Jadi SI nya sama dengan Min 60 bagi 4 Min nya tetap ditulis 60 bagi 4 Itu adalah 15 Jadi min 15 Jaraknya adalah Min 15 Min itu berarti Di belakang Cermin Ya Oke Kita udah tau Jaraknya min 15 Kemudian Tinggi bayangannya Berapa Nah pasti di perkecilan Ingat Pakai Mutlak Karena nilainya Disini negatif Harus kita buat jadi positif Jadi pakai nilai mutlak HI nya Yang ditanya HO nya Disini diketahui 12 SI nya Min 15 Tapi karena dimutlaki Nanti min nya ilang SO nya adalah 60 Jadi HI per 12 Sama dengan Mutlak Min 15 per 60 Karena mutlak Min nya ilang Jadi seperti ini 15 per 60 Min nya dihapus aja Kali 12 12 nya pindah ruas Dari sini Nah terus ini Boleh hitungnya 15 Bagi 60 kali 12 Atau 15 kali 12 Bagi 60 Atau 12 bagi 60 Kali 15 Ini terserah yang itunya Kalau kita bisa pakai ini 12 sama 60 Ini sama-sama Bisa bagi 12 12 bagi 12 Itu 1 60 bagi 12 5 Jadi 15 bagi 5 Karena ini hasil 1 kan 15 bagi 5 Adalah 3 Oke Atau ini boleh 15 per 60 nya Sama-sama bagi 15 Jadi 15 bagi 15 1 60 bagi 15 4 1 per 4 Kali 12 1 kali 12 Bagi 4 1 kali 12 12 12 bagi 4 3 Hasilnya sama kan Jadi tinggi bayangannya adalah 3 cm Kalau kecepatan Putar Videonya Dilambatin aja ya Hi nya sama dengan 3 cm Terus kita cari Perbesarannya Perbesaran boleh pakai Rumus yang ini Boleh pakai rumus yang ini Kita boleh coba Dua-duanya Kalau pakai HI dan HO HI nya 3 HO nya 12 Jadi 3 per 12 Hasilnya adalah 1 per 4 Sama-sama bagi 3 3 bagi 3 1 12 bagi 3 4 SI per SO SI nya 15 SO nya 60 Ingat ya Ini ada minus Tapi pakai mutlak Jadi minusnya bisa diabaikan Jadi positif 15 bagi 15 1 16 bagi 15 4 Jadi 1 per 4 Sama hasilnya Perbesarannya 1 per 4 Kita gambar Bayangannya Sinar datang Sejajar sumbu utama Dipantulkan Seolah-olah Dari titik fokus Sinar datang Menuju pusat Kelengkungan Dipantulkan Kembali Akhirnya ketemu Di sini Ini dia Bayangannya Yaitu Maya Tegak Di per Kecil Gitu Jadi caranya Seperti itu Jadi itu dia Materi kita hari ini Tentang Pembentukan Bayangan Jadi cermin Datar Cembung Cukung Dan juga Sifat-sifat bayangan Masih ada materi selanjutnya Di bab Cahaya dan optik ini Semoga ilmu kita Bermanfaat Tetap semangat Jaga kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton